selamat menikmati selamat menikmati pembahasan yang berbeda jadi pembahasan yang pertama itu saya akan jelaskan dengan cara yang biasa kalian pelajari di sekolah sementara pembahasan yang kedua ini saya akan kasih trik cepat untuk mengerjakannya jadi saya harapkan Anda bisa tonton video ini sampai selesai supaya Anda bisa mendapat pengertian penuh tentang bagaimana mengerjakan soal transformasi ini oke sekarang kita coba kerjakan dengan cara pertama yang biasa kita pelajari kalau dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 maka X aksennya akan menjadi 2 kali dengan pencerminnya 2 dikurangi dengan X yang lama ini kalau dia mengalami pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 atau X aksennya sama dengan 4 min X yang lama sementara Y nya tidak berubah oke nah ini sekarang ini kita ubah menjadi X sama dengan 4 min X aksen Y nya tetap Y aksen ini kita substitusikan ke yang persamaan yang pertama ini proses pencerminan terhadap X sama dengan 2 sehingga ini menjadi X kuadratnya kita ganti dengan 4 min X aksen dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat jadi Y aksen dikuadratkan sama dengan 4 oke setelah itu kita hitung biasa ini jadi 16 min 8 X aksen plus X aksen dikuadratkan oke ini ditambah dengan Y aksen dikuadratkan sama dengan 4 oke kalau kita mau bereskan ini jadi X aksen kuadrat ditambah dengan Y aksen dikuadratkan min 8 X aksen ini adalah kalau ini saya pindahkan ke sisi sebelah sini jadi dikurangi dengan 4 jadi ini adalah plus 12 sama dengan 0 ini adalah persamaan setelah lingkaran tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 supaya tidak ini saya kembalikan ke bentuk pertama min jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 8 X plus 12 sama dengan 0 ini adalah persamaan lingkaran setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 nah setelah itu persamaan lingkaran ini sekarang kita akan translasikan dengan nilai translasi adalah min 34 oke nah pada translasi 34 ini nilai X aksennya itu adalah X yang lama dikurangi 3 dan Y aksennya adalah Y yang lama ditambah dengan 4 saya tetap pakai aksen 1 aja supaya tidak terlalu banyak nilai aksen jadi pada translasi X yang baru itu adalah X yang lama dikurangi 3 dan Y yang baru adalah Y tambah 4 karena translasinya min 3,4 min 34 sorry jadi ini kalau saya balikan kembalikan ini jadi X nya sama dengan X aksen min 3 ini Y nya akan menjadi Y aksen sorry ini X nya akan menjadi X aksen plus 3 dan Y nya akan menjadi Y aksen min 4 nah ini yang sekarang kita akan masukkan ke persamaan lingkaran hasil pencerminan tadi sehingga ini kita akan ganti X nya menjadi ini X aksen plus 3 kuadrat ditambah Y aksennya menjadi ini Y nya menjadi ini Y aksen min 4 kuadrat min 8 kali X X nya adalah ini X aksen plus 3 oke plus 12 ya plus 12 sama dengan 0 ini setelah kita masukkan hasil translasinya ke dalam persamaan lingkaran yang sudah mengalami pencerminan tadi oke setelah itu kita akan menyelesaikan biasa ini jadi X aksen kuadrat ditambah dengan 6 X aksen plus 9 ditambah dengan Y aksen dikuadratkan dikurangi dengan 8 Y aksen plus 16 nah ini lumayan panjang hasilnya ini min 8 X aksen saya lanjut ke bawah min 24 plus 12 sama dengan 0 nah ini kita perlu hati-hati mengerjakannya supaya tidak terjadi kesalahan di sana oke nah setelah itu kita bereskan aksennya saya kembalikan bentuk X biasa biar tidak bingung jadi ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah plus 6 X dengan min 8 X jadi ini min 2 X oke ini min 8 Y angkanya tinggal 16 ditambah dengan 9 ini adalah 25 25 dikurangi 24 itu adalah 1 tambah 12 jadi 13 plus 13 sama dengan 0 ini adalah hasil akhir dari persamaan lingkaran tadi setelah dia mengalami pencerminan dan kemudian ditranslasikan kalau kita lihat dari ABCD nya ini sudah ada jawabannya yaitu jawabannya adalah A ini cara pertama yang biasa kalian pelajari di sekolah cara ini cukup lumayan panjang dan perlu banyak hati-hati untuk mengerjakannya oke seperti saya sudah jelaskan tadi saya akan jelaskan dengan cara yang kedua untuk memudahkan anda mengerjakan ini sekarang saya coba jelaskan dengan cara yang kedua yang akan membantu mempermudah anda mengerjakan soal ini soalnya saya tulis kembali jadi persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dia dicerminkan dengan garis X sama dengan 2 setelah itu hasilnya dia akan ditranslasikan dengan nilai transaksi translasi min 3 4 pertanyaannya berapakah persamaan bayangannya oke setelah dari soal yang pertama yang tadi kita kerjakan dengan cara biasa saya jelaskan dengan cara yang lebih cepat perlu anda ingat bahwa suatu lingkaran yang kita translasikan maupun kita cerminkan itu bentuk lingkarannya tidak berubah baik secara jari-jarinya itu sama sekali tidak berubah yang berubah sebenarnya adalah titik pusatnya saja jadi untuk mempermudah cara yang kedua itu sebenarnya kita hanya mentransformasikan titik pusatnya saja jadi lingkaran ini mempunyai pusat itu 0,0 dengan jari-jari 2 jadi lingkaran ini pusatnya 0,0 dengan jari-jari 2 jadi sebenarnya kita cukup mentransformasikan titik pusatnya dicerminkan terhadap X sama dengan 2 setelah itu ditranslasikan min 34 dapatkan titik pusat yang baru dengan jari-jari yang sama 2 nah kita tinggal buat persamaan lingkarannya jadi jauh lebih mudah oke sekarang titik pusat 0,0 kalau kita translasikan dengan X sama dengan 2 maka pusatnya akan menjadi 4,0 itu Anda tinggal analisa sendiri dengan sangat mudah jadi pusatnya menjadi 4,0 nah 4,0 sekarang kalau kita translasikan dengan min 34 ini translasikan min 34 pusatnya akan menjadi 1,4 ini pusat lingkaran yang baru jari-jari bagaimana jari-jari nya tidak berubah tetap sama 2 nilainya sama tetap yaitu 2 jadi sekarang tugas kita sebenarnya hanya mencari persamaan lingkaran dengan pusat 1,4 dan jari-jari 2 ini sangat mudah oke kalau Anda kebingungan bagaimana cara membuat persamaan lingkaran lihat video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara mudah membuat persamaan lingkaran dari data titik pusat dan jari-jari saya langsung aja jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat nilai a dan b adalah 2 kali ini dengan tanda dibalik jadi min 2x min 8y tugas kita hanya mencari nilai c nya saja oke c itu adalah a kuadrat ditambah dengan b kuadrat dikurangi dengan r kuadrat jadi c nya adalah 1 ditambah dengan 16 dikurangi 4 ini 17 dikurangi 4 13 positif sehingga persamaan lingkarannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 8y plus 13 sama dengan 0 langsung Anda bisa dapat jawabannya tanpa proses yang ribet seperti yang kita coba pada cara yang pertama tapi ini harus diingat ini hanya bisa Anda kerjakan khusus untuk lingkaran karena yang sudah saya bilang tadi lingkaran dia tidak akan berubah bentuknya walaupun dia dicerminkan atau dia ditranslasikan mudah-mudahan 2 cara ini membuat Anda bisa lebih mengerti kalau ada masalah silahkan tulis di komen di bawah ini makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati